Yang dimanfaatkan yaitu Farsha yang seperti tadi udah kita bahas Dan untuk Mobazen sendiri dia lebih nyaman dengan hero-hero yang tank jungler Apakah Barats akan diamankan dan Faramis ternyata bersama dengan Barats Faramis berarti dengan Valentina mereka bakal mengadu lagi nih Bagaimana kehadiran dari satu sosok cult altar yang begitu mengganggu nantinya di lini Dari teman-teman tim The Valley Dan buat sekarang malah kayaknya Valentinanya karena sudah ada Lunox akan digeser ke area EXP Land Masa jangan-jangan Lunoxnya menuju ke area Gold Land dan itu tadi yang sempat aku bahas Esmeralda Karena memang satu-satunya cara untuk menumbangkan Esmeralda adalah via dari Beatrixnya Ketika sudah memiliki item yang cukup dan penelitian yang tinggi Namun untuk sekarang dengan kehadiran dari Esmeralda berarti kita akan melihat Gold Laner Lunox Gold Laner Lunox? Gold Laner Lunox Di satu sisi apabila Beatrixnya hilang Ada keruntuhan yang bisa dibilang total harusnya dari The Valley Bahkan bisa dibilang dari awal ya Dari level yang keempat Itu mungkin yang bakal diincar sama Momo ketika kita ngomongin soal Gold Laner Ini gede banget resikonya The Valley loh game 2 loh Tapi mau bagaimanapun mereka akan pegang mid game to late game apalagi dengan Barats di lini depan yang akan membadeni semua damage serta Lolita di belakangnya yang akan melakukan backup dengan cepat Oke kita akan melihat tentunya apakah ini akan menjadi match point yang bisa didiamankan tentunya untuk The Valley atau Todak masih bisa menahan tentunya dengan drop yang bisa dibilang ini udah diprediksi sama Bung KB tentunya Yang harusnya bisa dibilang cukup sempurna untuk tim Malaysia kita sehingga memenahan tim The Valley di game yang kedua dan memaksakan di game yang ketiga kali ini Ini penasaran juga sih jenny yang ingin lihat dia Seperti apa nanti mereka upayanya untuk ngedapetin si Beatrix ya Karena ini bener-bener Beatrix jatuhnya jadi ujung tombak banget ini udah di ujung-ujungnya banget loh Beatrix lenyap depannya bisa hancur parah loh Ini PR yang mulai ngerusuh kali ini Dan masih bisa diamankan oleh Mobile Zain tentunya dengan satu buah distribution juga Dan menurut aku PR juga sih Pak Pulung dari tim Todak gimana caranya mereka nge-bet biar cult altarnya ini kebuka dulu Jadi posisi kalau mereka memang terlalu fokus sama basic Tapi ketika basicnya berhasil hampir aja ditutup tumbangkan dan ada cult altar ini bakal jadi PR kedua buat Todaknya Ya apalagi Hun kayaknya sudah mempelajari apa yang terjadi di game yang pertama Dengan Cikugas yang terlalu terburu-buru untuk membuka cult altarnya sehingga hal tersebut lah Yang malah menjadi sebuah celah agar The Valley melakukan endgame Dan untuk sekarang berarti hanya bergantung pada Yumski Seberapa mampunya dia agar nanti di skema teamfight besar Dia memicu satu ultimate yang begitu mahal dari sosok Hun Agar dikeluarkan terlebih dahulu sebelum teamfightnya bisa berlangsung Atau opsi keduanya Yang B nih opsi yang B Rival mengincar ke arah belakang yaitu adalah basicnya langsung Agar frontliner dan backliner dari The Valley itu terpisahkan Karena sekarang kan kalau misalkan kita tahu sendiri cult altar digunakan Itu cult altar gak kayak dulu Kalau dulu kita keluar masih ada efeknya Sekarang kita cuma bisa menggunakan cult altar di dalam radian lingkarannya Iya betul banget Dan for mis yang bakal menahan terlebih dahulu dengan Esmeralda Sebenarnya Esmeralda pik sekarang itu udah bisa dibilang mungkin bukan prioritas untuk XP ya Tapi ini gimana dari todaknya sebenarnya untuk yang Siapa yang bisa instan langsung loncat ke arah backlinenya sih Dan mereka mengambil Esmeralda sebagai shield yang bisa di-upload juga dari Lolita nantinya Ketauan nih Cikernya dari situ ya Iya Sama-sama set up sebenarnya tapi masih terlalu dini untuk bilang kalau sebenarnya The Valley mendapatkan keuntungan Karena di satu sisi lihat rival dia sadar betul apa yang harus dilakukan Dia harus menangin level individual Karena mau bagaimanapun sosok Barats nantinya akan sangat mengganggu di skema teamfight besar Karena untuk menumbangkan Barats ini butuh lebih dari kata effort atau usaha Ini usahanya bisa berlipat-lipat ganda Dan untuk sekarang Moba Zen dikit terganggu dan bahkan terpaksa untuk menggunakan retributionnya di depan Yumski Karena mau bagaimanapun Purple buff begitu mahal bagi Moba Zen dengan pengambilan dia sebagai Barats yang sangat membutuhkan sekali spam terhadap stacknya Iya dan ini kesempatan untuk dari tim Todak tentunya Untuk mendapatkan satu buah objektif Dan apakah trade dari The Valley lebih mengarah ke arah satu personil dari tim Todak Dan tidak akan ada kontes dari The Valley kali ini Todak harusnya mereka berhasil untuk mendapatkan turtle slain by UBS nya Turtle pertama yang berhasil di tarik ulur sebenarnya Dan Yumski mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Hun Tertarik dengan satu posisi tempat tapi terlihat Zoning yang dilakukan oleh pemain-main dari The Valley dan satu buah di terus welcome Akan menghabisi hidup dari seorang Yang Yumski The First Blood by Infinix nya Didapatkannya sama seorang basic Itu symphony of skills sih Basic udah disuapin banget loh barusan Ini gue kelepehin disini ya Apalagi render apatinya udah bener-bener lurus aja disana Dengan targeting yang bener-bener sudah sesuai Dengan apa yang mungkin mereka komunikasikan Dan dengan First Blood seperti ini otomatis tim Todak agak sedikit kerugian di area gold mainnya Karena akan ada gap gold yang berbeda sedikit Walaupun kita tahu sendiri dengan Momo menggunakan Lunox mungkin akan mendapatkan diskon yang lebih cepat untuk mendapatkan Oh sempat di cancel seorang Yumski Dia baik untuk menyelamatkan rekannya Namun Impactnya Dia kena dua kali dan memberi makan ujung-ujung Ini talent emblemnya Prof Talent emblemnya kalau misalkan kita melihat ya rata-rata bakal menuju kepada penetration Untuk para magical damage dealernya Hanya saja untuk Fight Chicken disini Karena kita tahu sendiri bahwa dia nantinya akan melakukan sebuah hybrid build juga Entah karena Oracle atau item seperti Dominance Ice Agar nantinya akan ada efek yang begitu membantu untuk menumbangkan karena Formace Secepat mungkin The Valley harus mengoptimalkan keuntungan mereka di early game seperti ini Agar nantinya Formace tidak terlalu late game Dan terlalu kuat untuk menahan semua gempuran damage dari The Valley Ya ini sekarang udah mulai kesetir nih pemain-main dari tim Todder dengan tempoh permainan Dan harus terus disetir lebih tepatnya Iya dengan tempoh permainan yang dibawakan oleh The Valley kali ini Mulai melakukan set up terlebih dahulu dari Super Shark dengan satu buah flickernya Mengarah ke arah Sonam Yumski Tamu Cikugas berhasil untuk menelamah itu tersebut Dan bahkan obasnya dengan satu buah retribusi yang sangat baik Turtles 9 Bank Infinix kali ini berhasil diamankan lagi-lagi oleh The Valley Buset dipancing terus dia Dipancing terus psikologis yang dimiliki oleh Todder Mo Bazin memainkan itu semua dan cukup berani Walaupun tadi kita lihat ya ada satu resource yang sangat-sangat berani dikeluarkan flicker Flicker loh Itu ngedorongnya sampai kayak gitu banget Ya ditambah dengan sekarang Yumski sepertinya masih belum cukup Untuk menahan semua dealing damage dari The Valley Dan The Valley dengan tiga pemain seperti ini aja Mereka berani banget untuk nabrak apalagi ditambah dengan Hun Yang sudah selesai dengan salah satu item yang dia butuhkan Yaitu adalah sebuah entitlement yang nantinya akan membantu cooldown reduction Agar lebih cepat lagi dengan team fight dengan count altar Bakal main lebih objektif sih kayak 40 dari tim Todder Ini meleng sedikit nih barusan The Valley dan Todder berhasil untuk memanfaatkan itu Meleng sedikit dong Sebenarnya terfokus ke bawah Sebenarnya lebih fokus untuk menuju ke area bottom lane karena mereka punya power disana Tuh tapi Ciku guys kali ini mencoba untuk bertahan di area belakang dengan satu buah set up Numen Blast yang ternyata gagal dan dibalikkan keadaannya oleh Super Shark dan Team Full Kill By Infinix berhasil dimankin oleh Serum Basic kali ini Momo hampir aja terpik off namun lihat Set up dari Ciku guys nge-copy dengan satu buah Numen Blast Dibatalkan begitu saja Pemain main dari Todder sempat terpanis dan power base Harus menjadi korban berikutnya kali ini Sangat disayangkan oh my god Rontok banget Esmeralda barusan Dan tadi fokus gue malah langsung menghilang kena-kena basic nih Abis dapet dua orang di area tersebut nepok-nepok meja Seneng banget dia Ya mau bagaimanapun itu sebuah set up yang bisa dieksekusi dengan cepat Karena Super Sharknya sudah melakukan sebuah ultimate yang bagus di dalam rumput tanpa terdeteksi sama sekali Dan Rival menjadi salah satu korban di momentum tersebut Dan terus sekarang M4 statsnya Lihat Mobazeen adalah salah satu pemain dengan highest damage taken per minute Yang menandakan bahwa Mobazeen memang sudah beradaptasi dengan perubahan tank jungler Dia lebih nyaman dengan hero-hero yang bisa nahan di area depan ya Dan Fajikan kali ini bisa mengganggu pergerakan seorang Momo Electrifying Beach yang sempat di pop up untuk menahan Momo tentunya Ini ngebuat Momo tidak mau 1v1 situation Apalagi posisinya sekarang dengan perbedaannya oh 1,3k dan basic Dengan satu buah sniper yang mencicil ke arah seorang Momo dan juga Chico guys Respect langsung dibuka oleh tim Todak kali ini mundur selangkah Dan masalahnya sekarang Mobazeen sudah mulai masuk sampai ke area jungle dari tim Todak Coba lihat para pembabnya berhasil diambil tuh kayaknya tuh Iya 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 Karena mau dari lihat Rival juga walaupun levelnya mungkin sama Tapi retributionnya pun tidak digunakan Dan lihat Rival dia lebih mendorong kepada wave minion yang ada Karena ini adalah salah satu winning condition yang masih bisa mereka mainkan Apalagi dalam keadaan Rival yang membawa link Iya dan kayaknya gak terlalu banyak yang bisa dilakukan Tapi kali ini dari Mobazeen mencoba untuk mengejar ke arah seorang Momo Jamski menahan di area depannya masih bisa memberikan backup ke arah seorang Momo Dan pergerakan dari The Volley tidak berhenti-hentinya rotasi Mereka pindah dari area bawah ke area mid kali ini Mencoba untuk merusuk ke area dari jungle ya Tapi kali ini Four Mace tertinggal di area belakang Mencoba untuk melakukan cutting tapi ternyata tertangkap oleh pemain-main dari tim The Volley Kalau coba dikejar Rival Cikan yang membuka satu buah fighting beast Mengarah ke arah seorang Four Mace Namun ternyata cukup lelah mengejar ke arah Four Mace seperti apa puluh Iya udah mengorbankan satu sprintnya Agak cukup beresiko juga apabila mengejar itu terus-terusan Bahkan tadi ada beberapa play emang turun ke bawah juga Makanya kalau ngejar memakai grab kencang cepat Discon pula getih banget tuh diskonnya ya Sekarang purple buffnya mau digas lagi nih Iya kalau misalkan kita ngeliat bagaimana purple buff yang sekarang hanya tersedia untuk Mobazeen Ini adalah sebuah keuntungan bagi teman-teman The Volley Agar tidak terkena split push Karena mau bagaimanapun The Volley kuat banget untuk team fight berlimanya Mereka punya Barats, punya Lolita, punya Beatrix sebagai executor Stoppernya terlalu banyak untuk melakukan team fight berlima Sayangnya Todak dengan Link Mereka masih punya satu winning condition yang masih bisa digunakan Tapi Momo Oh no Momo terculik dengan satu buah lagi-lagi Super Shark Yang sangat amat menyebalkan dengan domain blessnya Setup yang amat manis Dari The Volley mereka menculik satu Hanya biar mensekir ini gak bisa dikontes untuk Lordnya Dan bahkan Formis sudah mulai terlihat di area midnya Dipukul mundur dari The Hoon Tapi Ciku guys What are you doing? Gak akan bisa selamat kali ini Oh Dengan satu domain bless set up Dan bahkan coba untuk mencicil Tarafai Chicken namun ternyata Ciku guys masih berhasil untuk itu banget Tepat dari sisi lain kali ini pemain-main dari Todak Bener-bener di libat habis begitu saja Dua pemain hilang Ciku di area mid dan nyamski Garda terdepan dari Todak hilang dari area rivernya Oke berawal dari satu orang yang berhasil diamankan Berlanjut lagi team fightnya Numium Blast tadi memberikan efek yang sangat-sangat luar biasa Tapi barusan Tiga player ini loh Dengan adanya backup-an dari ke altar Membuat pemain dari Todak Dengan Valentina yang jauh Dan tadi udah terlihat numium belas pula yang dia ambil Gak ada backup-an lagi gitu loh Tapi sadar-gak sadar Poin pertama dari tim Todak Ini menuju kepada yungski Dan itu adalah targetnya basic Yang shutdown-nya begitu mahal Empat point kill Dan untuk sekarang menurutku Mungkin basic harus nempel sama Super Shark Agar tidak terkena pick-off lagi dari yungski Sakit banget Itu gak bisa sakit banget damage dari basic Dan bahkan dari Super Shark kali ini Bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu Lordnya masih sempat ditahan Dan posisi dari rival Oh fokus banget untuk split plus api ciku guys Oh no Ini siapapun yang kelihatan di depan mata dari The Valley Berhasil untuk di pick-off satu per satu Dan oh oh rival kali ini Bakal coba dikejar Formage juga menahan Oh no gak bisa Ini udah sulit banget basic Udah terlalu kaya 6-1-5 perbedaannya itu 2,2 Kak Dan kali ini Lordnya Udah pasti Resiko sih demo Cimomo Poin-poin retributionnya beda loh Yang satu level 14 Satu level 13 Cukup resiko untungnya Berhasil didorong Kalau tadi ada link di area tersebut Nih Nih Dan say chicken Ya bakal menjadi trade lah setidaknya Untuk tim Todak Tapi aku setuju long Mau bagaimanapun walaupun levelnya berbeda Tapi pick-offnya masih dimenangkan sama teman-teman dari The Valley Masalahnya Todak nih jadi seakan-akan sekarang Jadi udah mulai pecah nih kontennya Karena udah mulai kesetir kan Yang sempat kita mention di awal Bahwa Super Shark akan selalu melakukan charge dan pick-off Secepat mungkin agar basicnya juga bisa melakukan eksekusi dengan cepat Beatrix Lolita ini bener-bener tidak bisa dipisahkan Makanya ketika mereka lagi bersama Bakal berbahaya banget apalagi setupnya seperti ini Waduh Lordnya di ulti Terus Lordnya berhenti disitu Bukan Bukan Gak, gak gitu Gak, gak bisa begitu dong Jadi kawan atau lawan ini Lordnya Tapi kalau ini di area atasnya Akan coba dilakukan split push Oleh tim dari The Valley Yamski Coba untuk bertahan tapi Gak akan terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh tim Todak Mereka sepertinya udah Kayak maju salah Mundur juga salah Formes kebuka Falling Starman Untuk mundur terlebih dahulu Dan hanya split push yang bisa dilakukan rival di area bawahnya Benar-benar hanya split push Dan untuk sekarang yang tersisa Recall pun sudah mulai dilakukan Fajikan kini mengerti cancel Gak Tapi ya meski di belakang Coba lihat tuh Mencoba untuk mencari posisi Fajikan Eh ketahuan ternyata untuk kali ini Dan di bagian depan pun Seluruh ada pertemuan terjadi Tapi coba lihat Cikgu guys Coba untuk memperadikan diri maju sedikit Tapi di bawah Ripple-nya Sekirian Ada yang ingin pulang Akankan Joy masih sepat Tapi masih ada satu play lagi Bakal lolita dan Ripple-nya Ripple-nya gagal Oh Ripple gagal Dan bakal ditukarkan dengan 3 pemain Dari tim Todak sementara The Valley Mereka langsung fokus Masuk ke area base dari tim Todak Jamski Mencoba untuk bertahan Rival kali ini Datang di timing yang tepat Namun itu benar-benar beresiko banget Moba Zen lihat satu katapun Bakal coba untuk masuk Dan Jamski hilang Dari tim Todak Dan Ripple mencoba untuk ponder terlebih dahulu dengan satu buat apa Soblet Memberikan sedikit poke damage Dan untungnya Super Minion masih berjalan Cikgu guys Bahkan mengusir pemain-pemain dari New Valley kali ini Sementara Super Minion di Eremit harus di clear secepat mungkin oleh tim Todak Hampir aja Astaga itu Ini sebuah balapan yang sangat luar biasa sekali untuk menghancurkan base secepat mungkin Karena kalau misalkan dilihat dari mirernya ya Ini The Valley juga kehilangan dari sisi bottom lane Dan kebetulan Lordnya di top lane Iya Ini yang harus mereka persiapkan Jangan sampai nanti sebuah split push akan menjadi jawaban Apalagi Cikgu guys lagi pegang kelt altar Mereka bisa tabrak Mereka punya 4 Maze Mereka punya Lunox Dan mereka punya Yumski Jangan lupa ini 3 hero yang bisa langsung jump in Ke arah tim fight besar Dan Todak Mereka set up di area bottom lane Mereka tahu bahwa The Valley akan kehilangan banyak sekali kemungkinan Kalau nantinya mereka kehilangan bottom lane nya Ini serem gitu ya dari Rival Tiba-tiba gamenya jadi 50-50 Iya makanya Dan untungnya tadi ya Fight Chicken tuh Fight Chicken tuh sempat gak jadi recall kan Pasal ini dia bottom lane Udah tapi Rival Kali ini udah mulai ketahuan on V1 Tapi Momo datang Nggak ada kebagaian sesuatu Tempat komplit Dari Fight Chicken sempat menumpahkan Pomona pun ternyata trade nya Datang dari Rival Pundi Gensu Pundi Gensu Pundi Gensu Pundi Gensu Coba lihat Ada 2 pergerakan yang harusnya terjadi di area Lord Dan juga di bawah Fitriknya ada di bawah Hanya saja Hun Sendirian Dan juga Bobazen Bobazen Satu melawan tiga Dan apa yang akan terjadi Pundi Gensu Bobazen Oh my god Diabatkan oleh Esmeralda Bobazen Bobazen Gila banget Begitu adalah momentum Yang diperlukan Todak untuk bertahan di game kedua kali ini Rival yang udah pasti ini semua pemain-pemain dari Duvali Peka banget sama mapnya Sehingga gak ngebuat Rival tuh bisa nyaman split plus lagi kayak tadi Iya mau bagaimanapun Macro play yang dijalankan oleh tim Todak berhasil Dengan chance yang tadinya bener-bener Mungkin 80% dimiliki sama The Valley Tapi buat sekarang Todak mengembalikan keadaan perlahan-lahan Dan Bobazen cukup tertinggal di belakang Oke dan kali ini sepertinya dari Valley Mereka gak akan mengambil resiko terlebih dahulu Sembari karena ini Lord yang sudah mulai berjalan Di area bawahnya The Valley Dan bahkan dari Mobazen sekarang yang udah mulai dipukul mundur Formingannya semua objektifnya bakal dimakanin oleh seorang rival Dan lihat bakal bermain lebih sabar sepertinya dari tim Todak Tapi ini Lord yang mahal tidak akan ditinggal begitu saja oleh tim Todak Dan dari The Valley tentunya masih bisa tarik ulur Masih bisa untuk nge-clear dengan begitu baik dari The Valley Eh busen kenanya Momo dong bisa milih tuh kayak itu Di dalam rumput loh dia Bukan no target ya Bisa kena ke yang SP yang ditipis loh Soalnya bukan no target ya Sitao tuh dia di dalam rumput Namanya juga pro player ya bun Oke Kalau kita masih nge-care-nge-care ya Long ya Kalau kita nge-care pasti ke Hilda dong Dia doang yang ada Keliatannya depan mata ya Oke tapi kali ini bakal reset lagi menjadi game 50-50 Sekarang seperti yang KB udah bilang Dengan satu momentum yang diciptakan sama rival Penangan pemain-main dari The Valley tapi Four Mace Buka falling star mode kali ini di area mid nih ya Dan udah mulai berhati-hati seperti dari The Valley juga Ya bahkan mereka bisa membawakan metode 1-3-1 Ketika melihat hadirnya Four Mace yang bisa juga membantu rival untuk mendorong wave minion yang ada Konsil-konsil Konsil play Karya bottom lane kayaknya gak ada siapapun Gak ketemu siapapun Dan tidak menemukan siapapun ditambah dengan masih terlalu jauh untuk menemukan bagaimana kehadiran dari Four Mace Oke mereka pun harus sudah sangat-sangat aware lagi terhadap wave minion yang tadi hampir saja ada split push yang dilakukan Pastinya itu udah mendobrak mentalitinya mereka loh Benar dan itu kayak fight chicken Aduh coba tadi gue jadi recall Mungkin base turretnya gak akan pecah Dia ngacirin lembut banget Hun aja sempat dibatalkan kan recallnya Apalagi di momen-momen tersebut Four Mace yang malah mendapatkan poin terhadap Hun Dan itu adalah poin shutdown yang begitu mahal Karena mau bagaimanapun Hun sebagai mid laner dia punya peran Agar nantinya di teamfight besar dia pun tidak bisa diambil atau di pick off Karena mau bagaimanapun Cloud Altar ini sangat mahal di teamfight berlima Tapi Todak tidak mengincar teamfight berlima Mereka berpencar semuanya Mereka benar-benar pegang posisinya masing-masing agar nantinya split push bisa menjadi jawaban dari Todak Oh no tapi dari Super Shark bakal coba menahan terlebih dahulu inisiasi yang bisa dibuka Tapi kali ini informasi harus didapatkan dulu nih sama Dovalet Karena posisinya Lord ini bakal jadi pemegang kunci utama sih Untuk kemenangan dari team Dovalet dan juga Todak Nah masalahnya tim Todak kalau misalkan mereka dibiarkan untuk melakukan Lord Mereka hanya membutuhkan 5 detik saja Karena ada Lunox disini Dengan case assault itu bakal instan banget numbangin Lord sebesar ini Apalagi dalam keadaan Evolve Lord Ini selain dari pergerakan Lord yang memang sekarang ada di bawah ya Coba lihat ada 2 titik pusaran loh Yang satu memanfaatkan apa yang ada di atas Yang satu Memanfaatin yang di bawah Ya memanfaatin yang di bawah Ya kenapa mungkin banyak yang nanya kenapa Tim Todak menghadang disitu bukan di dalam area jungle Karena itu di luar area dari Magic Sentry Oke No retribution harusnya dari Todak Dan akarkah mereka bisa mendapatkan langsung kalah Lord ini oke Lordnya berhasil diamankan Pertemunnya terjadi Ada satu lagi ke atas dikeluarkan Tapi di bagian belakang Ciku guysnya langsung aja tertangkap basah sendirian Bahkan Lordnya nongol di bagian atas di bagian toplet Tapi mereka tidak ada satu pun yang langsung kembang Ciku guys masih berhasil kabur Form base Berhasil untuk memberikan backupan Dan sekarang target mereka adalah Lord Lordnya kali ini sudah mulai berjalan ke area atas Dan bahkan dari pergerakan Rival bersama dengan Momo Ini gagal juga untuk menculik ke restoran Five Chicken Waduh Dan bahkan kali ini dari Rival bakal coba dikejar Electrifying Beatsnya Mencoba untuk mengarah tapi Momo Oh no Rival where are you going kali Diam ski Bakal coba untuk memberikan cover ini sangat amat baik Tapi Rival harus mundur terlebih dahulu Kalau sampai terpikir Ini akan menjadi end untuk Tim Todak Tapi ternyata Super Shark Sempat untuk menahan Pergerakan dari Rival Tapi Rival Masih bisa bertahan Dan Lordnya Udah mulai perlahan tahan Masuk ke area base Dari Tim Todak Dan Form base tertinggal by the way Ini Form base tertinggal Andai ada satu orang Ataupun web minion di bawah dijalankan Ini mungkin akan menjadi satu serangan Yang sangat-sangat sempurna sekali Ia dan kali ini lihat dari minion yang akan coba Mencoba untuk menahan terlebih dahulu Tapi Rival Mencoba untuk manju Ke area belakang yang bertahan terlebih dahulu Tapi long Kali ini sudah mulai di clear begitu saja Super minion yang mencoba untuk ngeput Tapi Form base Gak bisa bertahan dari kebungan 4 pemain 5 bahkan Bajikan masih mau lebih debangkan dari Tim Todak Mereka harus berhati-hati Super minion yang mulai masuk Dari area mid ke Yamski Kehilangan immortality Jikgu gak akan bisa untuk bertahan Kali ini sulit banget untuk Tim Todak Rai dalam batis Fokus base Bimbangannya fokus base Dari Tim DeVale Dan Tim Todak Berhasil dipulangkan Perwakilan dari Malaysia Harus mengangkat baring kopernya tentunya Di M4 World Championship Dan goodbye kata Besik Goodbye Todak Oh my god Karena ini sudah terlihat ada dua Perwakilan Malaysia Yang ternyata harus dipulangkan Dari lower bracket Di hari yang sama Dan hanya berbeda satu match saja Oh no Momentum yang sempat didapatkan oleh Tim Todak Sepertinya tidak akan bisa memberikan harapan Untuk Tim Malaysia kita bertahan di M Series Celah yang tadinya 50-50 Oh no